Apakah saudara Jaskar Tentukmu yakin bahwa itu adalah kejahatan? Saya yakin itu kejahatan. Oke, jadi terima saja. Tidak saya juga bisa mempunyai bahwa yang namanya melanggar prokes, yang namanya tidak mematuhi prokes itu adalah kejahatan. Maka, Bapak-Bapak sekalian, yang mulia sekalian, tolong adili semua Republik Indonesia yang melanggar prokes karena itu merupakan sebuah kejahatan. Terima kasih telah menonton! Bismillahirrahmanirrahim Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan pendapat sesuai dengan pengetahuan yang saya miliki dengan sebaik-baiknya. Ya, silahkan duduk. Menahan izin saya ke Pak Refli Harun. Pertanyaan yang sama saya ajukan, Pak Refli. Mohon maaf, tadi saya mendengar apa yang Pak Refli sampaikan tadi. Menurut pendapat saya, ahli ini memotong bunyi pasal 93 ini mengambil dari menghalang-halang penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan yang menyebabkan kedaruratan kesehatan. Ini delik materi saya sepakat. Tetapi, saya ingin menjelaskan seperti apa yang saya sampaikan tadi. akan ahli mengetahui bahwa dalam pasal 93 ini ada kata-kata dan atal dan ada kata-kata konjungsi sehingga. Menurut kemarin yang disampaikan dari ahli hukum pidana mengenai rumusan delik yang disampaikan oleh Prof. Agus Rono, bahwa ini ada dua perbuatan di mana penegak hukum bisa memilih perbuatan mana yang lebih terpenuhi dengan tindak pidana yang dilakukan. Bagaimana menurut ahli? Ya, terima kasih. Yang Mulia, kalau tidak berkeberatan, bisa tidak dibacakan pasal 93 tersebut dengan pelan-pelan dan kemudian kalau ada koma, dibacakan komanya biar ahli bisa mendengarkannya secara baik. Nanti ahli coba menafsirkannya berdasarkan tekstual interpretation. Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan pada sebering atau menghalang-halang penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedarawatan kesehatan masyarakat. Jadi, ini ahli meninterpretasikan ada dua perbuatan yang dilakukan dan perbuatan tersebut bisa kumulatif, bisa alternatif. Makanya dikatakan dan atau. Pertama, tindakannya adalah tidak mematuhi dan menghalang-halangi atau tidak mematuhi atau menghalang-halangi. Jadi, bisa satu perbuatan, bisa dua perbuatan. Tapi, satu dan dua perbuatan itu ada kausalitasnya sehingga menimbulkan kedarawatan kesehatan masyarakat. Jadi, perbuatan menghalang-halangi itu menimbulkan kedarawatan kesehatan masyarakat. Perbuatan tidak patuh itu juga menimbulkan kedarawatan kesehatan masyarakat. Maka, terpenuhilah dua unsur di dalam pasal tersebut. Begitu ya, mulia. Jadi, mohon maaf, ahli tidak memotong. Jadi, membaca kalimat ini persis apa adanya karena di sini tidak ada koma. Satu lagi pertanyaan, jalan mulia. Jadi, ahli mengatakan, surat edaran itu yang secara garis besarnya saya sampaikan itu bukan bentuk peraturan ya. Tadi ada regeling, ada yang satu lagi, satu peraturan, ada pendetapan tadi ya. Yang ingin saya tanyakan, masalah surat edaran ini, misalnya seperti ini, ada surat edaran tentang warga negara Indonesia yang kembali dari luar negeri harus melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Ya kan, untuk meyakini bahwa yang bersangkutan itu membawa virus atau tidak di masa pandemi. Dan itu merupakan bagian dari, apa istilahnya, PSPB yang diatur dalam undang-undang karantina. Yang ingin saya tanyakan, apabila surat edaran tadi yang bukan aturan, tapi teknis, tapi itu mengatur tentang bagaimana pembatasan sosial berskala besar, ataupun misalnya itu mengatur tentang yang lebih ekstrim lagi, misalnya lockdown atau karantina wilayah. Yang ingin saya tanyakan adalah, apabila surat edaran tersebut mengatur mengenai salah satu bentuk karantina kesehatan, sebagaimana tadi ahli bacakan, yang diatur dalam pasal 9.1, misalnya PSPB, pelanggaran terhadap, apa istilahnya, pelaksanaan daripada surat edaran yang merupakan bagian dari PSPB tersebut, apakah juga merupakan pelanggaran pasal 9.1 yang diancam dengan pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Yang mulia, dalam pengetahuan ahli, harusnya tidak ada pelanggaran terhadap surat edaran, karena surat edaran itu adalah bukan regulasi yang mengikat secara umum. Pelanggaran terhadap Undang-Undang bisa saja ada, pelanggaran terhadap peraturan bisa saja, tapi ahli dengan keilmuan mengatakan, harusnya tidak ada pelanggaran terhadap surat edaran. Kalaupun misalnya ada pelanggaran terhadap surat edaran, maka itu bisa dianggap sebagai pelanggaran disiplin saja terhadap bawahan yang dikenalkan surat edaran tersebut. Jadi saya katakan tadi, surat edaran itu harusnya hanya mengikat internal, ke dalam. Misalnya atasan memberikan edaran kepada anak buahnya, tolong, patuhi, prokes, dan lain sebagainya, tiba-tiba tidak mematuhi prokes, maka bisa dikatakan itu pelanggaran terhadap disiplin, yaitu menangati perintah. Tapi kalau dia dikatakan mengikat umum, saya tidak setuju. Dan bahkan saya juga heran kepada pejabat-pejabat di Republik ini, kenapa doya sekali bikin surat edaran? Tidak paham bahwa surat edaran itu bukan regulasi yang meningkat. Jadi sebaiknya apa? Ya bikin aturan. Kalau melarang mudik, bikin peraturan pelarangan mudik. Kalau misalnya mau kegiatan apa, jam malam, bikin aturan tentang pelarangan jam malam dan lain sebagainya. Jangan bikin surat edaran. Makanya kadang-kadang ada surat edaran menteri dalam negeri, surat edaran gubernur, surat edaran ini, itu, dan lain sebagainya, yang kadang-kadang juga tumpang didi dengan kewenangan institusi atau badan lain. Itu yang banyak. Mungkin saya sederhana-kan ahli pertanyaan saya tadi, terlalu panjang ahli jawabnya, bahwa teknis misalnya orang harus di karantina 14 hari ya, itu sudah disebutkan dalam surat edaran tersebut, merupakan pelaksanaan daripada PSBB, misalnya di DKI yang sedang PSBB. Apakah pelanggaran PSBB tersebut, yang merupakan pelanggaran pasal 9 ayat 1, dapat diancam dengan pidana pasal 9 ayat 1? Iya, yang mulia, kalaupun ada pelanggaran, maka pelanggaran tersebut haruslah pelanggaran terhadap peraturan. Apakah itu undang-undang, apakah itu perpu, apakah itu peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau peraturan satgas, dan lain sebagainya. Yang penting peraturan. Karena itu jangan kaitkan dengan surat edaran. Sekali lagi, jangan kaitkan dengan surat edaran. Nggak ada kaitannya dengan surat edaran, kalau kita mau tertip hukum berdiskit hukum. Begitu. Pada ahli HEPI Harun, satu aja Pak ya, di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana di undang-undang 12 tahun 2011, ya Pak ya, ada tadi sudah Bapak jelaskan, ahli jelaskan, sesuai pertanyaan penasihat hukum, perutannya undang-undang 45, TPNPR, undang-undang atau perpu, PP, perpres, perda provinsi, dan perda kabupaten kota. Kemudian dilanjutkan dengan pasal 15 dalam undang-undang yang sama. Sebenarnya dikatakan, materi menyatakan ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang, perda provinsi, atau perda kabupaten kota. Bagaimana pendapat ahli tentang pasal 15 ini? Apakah boleh peraturan perundang-undang yang lain, yang menyatakan ketentuan pidana? Kenapa ketentuan pidana itu hanya bisa dibuat di tiga produk itu? Undang-undang, perda provinsi, dan perda kabupaten kota. Karena ini terkait dengan teori representasi. Jadi, ketiga produk hukum tersebut adalah produk hukum yang concern by the people. Harus dengan persetujuan rakyat, karena mengandung hukuman, baik itu hukuman badan, maupun hukuman yang lain. Karena itu tidak boleh hanya satu capang kekuasaan saja yang membuat hukuman seperti itu. Tetapi, tentu gradasinya berbeda. Perda tidak boleh memuat hukuman yang melebihi 6 bulan misalnya. Atau denda yang terlalu berlebihan. Karena levelnya hanya perda provinsi atau perda kabupaten kota. Tapi sekali lagi, ini mengangkat level perda, bahwa perda itu memang aturan dibuat tidak hanya karena kepala daerah, tapi persetujuan rakyat. Jadi, kita mengenal joint power dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Di level pusat, itu adalah undang-undang. Kemudian di level provinsi, itu perda provinsi. Di level kabupaten kota, itu adalah perda kabupaten kota. Dan ke dalam tiga peraturan inilah, sanksi pidana atau ketentuan pidana boleh dibuat dengan kadalnya masing-masing. Saya tadi, pada saat dokter menerangkan penjelasan-penjelasan pendapat-pendapat di dalam keterangannya, ada beberapa catatan. Salah satunya, dokter mengatakan bahwa coronavirus bagi suatu jenis penyakit yang menimbulkan keteruratan kesehatan nasional. Coba ahli bisa menerangkan. Bagaimana pandangan ahli terkait itu? Ya, yang mulia, saya sekaligus untuk... Saya ingin mengatakan bahwa ada dua statement dari kekuasaan Presiden, dalam bentuk Kepres, kalau tidak salah. Korek ini kalau saya keliru. Yang menyatakan bahwa satu adalah darurat kesehatan masyarakat di dasarkan undang-undang tentang kekarantinan kesehatan. Kemudian, setengah bulan kemudian, Presiden mengatakan darurat bencana nasional juga. Jadi, saat ini ada dua darurat yang diberlakukan di Republik Indonesia ini dengan keputusan Presiden. Nah, darurat kesehatan atau kesehatan masyarakat dan darurat bencana nasional, saya singkat darurat kesehatan dan darurat bencana saja ya, itu merupakan statement umum yang berlaku di seluruh Republik Indonesia. Siapa penyebabnya? Penyebabnya kita hanya tahu bahwa penyebabnya adalah COVID-19. Coronavirus disease 2019. Itu penyebabnya. Tapi kalau kita kaitkan dengan pasal 3, pasal 93, pasal 93 itu lebih spesifik. Penyebabnya adalah orang yang menghalang-halangi tadi atau orang yang melanggar tadi. Makanya ada hubungan kausalitas. Jadi, pasal 93 itu adalah pasal yang memang spesifik untuk memperlihatkan bahwa perbuatan itu sudah menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kedaruratan kesehatan masyarakat dalam pasal 93 itu adalah materialnya. Formilnya harus dinyatakan dengan keputusan negara. Pertanyaannya adalah, keputusan negara yang dibacakan, kalau tidak salah tanggal 30 Maret, kalau tidak salah ya, korek ini kalau saya keliru, itu adalah kedaruratan kesehatan masyarakat tanpa nge-blame siapa yang menjadi penyebabnya. Penyebabnya pokoknya makhluk yang namanya COVID-19 itu. Bahkan ditambah darurat bencana nasional, agar deployment uang dan lain sebagainya bisa cepat dilakukan, karena bencana ini tidak bisa hanya merujuk daerah tertentu, sebagaimana kita bisa memahami tentang darurat kesehatan yang biasanya berlaku karangbina. Kita tidak bisa lagi mengkarangbina Republik Indonesia yang dikejuali dari luar, padahal kita sendiri mungkin carrier. Karena itulah saya mengatakan, pasal 93 itu spesifik, sementara statement yang tadi tentang darurat kesehatan masyarakat dan darurat bencana nasional itu adalah statement umum berlaku di seluruh Republik Indonesia. Baik, statement umum yang berlaku di seluruh Indonesia. Tadi ahli menerangkan bahwa, seperti halnya ahli analogikan seperti tindak pidana korupsi, sebagai istilah ordinary crime. Nah, bagaimana menurut pandang ahli, apa sih sehingga pandemi COVID-19 ini kemudian ditetapkan sebagai bencana, dan kemudian ahli membuat pemahaman yang memang sudah berlaku secara nasional, suatu kondisi, suatu darurat bencana nasional. Apa yang menyebabkan itu? Sedemikian apa sehingga harus kemudian ini dikatakan darurat bencana? Iya, iya umum dia. Sebuah statement darurat bencana nasional, darurat kesehatan masyarakat, tentu harus dilihat dengan syarat-syarat objektifnya, sebagaimana diatur di benar-benar. Ya, salah satunya misalnya ancamannya, kemudian spreadingnya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut, ada kekuasaan yang berwenang untuk menyatakan kita sedang darurat. Nah, dalam keadaan darurat itu, memang kenapa perlu ada statement darurat? Karena dalam kondisi darurat, hukum-hukum normal itu bisa dikesantingkan terlebih dulu. Seperti misalnya darurat militer, darurat sipil, dan lain sebagainya. Makanya perlu statement, karena negara kita adalah negara hukum. Negara yang berdasarkan kepada hukum. Tidak boleh kemudian ada sebuah kebijakan tanpa didasarkan pada hukum. Makanya kemudian harus ada statement yang didasarkan baju hukumnya. Berarti, apakah ahli mendapat ini? Apakah dikatakan darurat itu ada suatu kondisi yang membahayakan? Sangat bahaya di situ. Mendapat tidak? Ya, pasti. Secara umum. Dan itu sifatnya bisa objektif, bisa subjektif. Baik. Saudara ahli pernah mendengar, dan bisa menerangkan, dan menjelaskan kepada kami, ada adagium solus populi super malik ekstu. Saudara ahli, pernah mendengar itu? Pernah. Apa menjelaskan kepada kami di depan persidangan pada hari ini, terkait masalah adagium itu tadi? Ya, mungkin diterjemahkan kepada pengunjung juga, biar mereka juga mendengar. Apa bisa diterjemahkan ahli? Berkait adagium solus populi super malik ekstu. Nah, coba kalau anunya pengetahuan bahasa Indonesianya gimana? Supaya tidak menemukan penafsiran juga ya. Yang berbeda-beda ya. Solus populi super malik ekstu, yaitu keselamatan masyarakat itu adalah yang paling utama. Bagaimana menurut ahli? Ya, kita harus memahami ya, di dalam hukum itu ada istilah macam-macam, ada adagium, ada norma, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ada ungkapan, dan lain sebagainya. Itu sama dengan seperti Presiden Amerika Serikat yang membebaskan perbudakan ini. Atau John F. Kennedy kalau tidak salah, saya lupa ingat. Jangan tanyakan apa yang dapat kau berikan kepada dapat negara-negara berikan kepada kamu, tapi tanyakanlah hal seperti itu. Jadi, itu adalah ungkapan-ungkapan bijak yang menjadi guidance bagi kita untuk bertindak, terutama pejabat publik dan institusi-institusi publik. Jadi, misalnya, kalau harus memilih, mana yang lebih dahulukan? Keselamatan rakyat atau keselamatan pejabat? Misalnya begitu. Maka, berdasarkan maksim itu, ada adagium itu Anda harus dahulukan keselamatan rakyat. Karena itulah duty Anda, tugas Anda sebaik-baiknya. Tetapi, adagium maksim seperti itu tentu harus dinormalkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga kita bisa mengukur bagaimana dia bisa dilaksanakan berikut sanksinya kalau dilanggar. Kira-kira begitu. Karena tidak bisa sebuah adagium, sebuah maksim, atau sebuah ungkapan dengan sendirinya mengikat pejabat publik seperti halnya mengikatnya sebuah norma. Baik, bahwa di dalam Republik Indonesia ada sebuah peraturan, Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Undang-Undang itu mengatur beberapa hal terkait masalah penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Selain itu, ada ketentuan sanksi pidana apabila melanggar kekarantinaan kesehatan tadi. Sebagaimana yang disebut dalam pasal 93. Nah, apakah sanksi pidana yang ada di dalam Undang-Undang tadi, termasuk Undang-Undang Wabah dan sebagainya, adalah merupakan bagian salah satu ruhnya adalah bagaimana upaya pemerintah untuk menegakkan adagium tadi. Untuk menyelamatkan keselamatan masyarakat. Bagaimana menurut pandangan Ali? Kalau kita lihat pasal 93 dengan umum, saya sudah mengatakan, yang mulia, bahwa pastilah pembentuk Undang-Undang ini tidak berpikir bahwa yang namanya kekarantinaan kesehatan ini adalah seluruh republik ini. Yang mereka bayangkan itu adalah ada satu daerah, lalu diadakan karantina, ada orang yang melanggar di situ, ada orang yang tidak patuh. Karena dia tidak patuh dan dia melanggar, muncullah kedaruratan kesehatan. Jadi darurat kita. Kenapa? Karena spreading-nya makin luas, karena dia tidak patuh. Disuruh di rumah, dia keluar. Tapi kita tahu bahwa kedaruratan kesehatan masyarakat yang dinyatakan oleh presiden melalui Kepres ini, itu selain faktual, juga antisipatif. Agar segala daya upaya itu bisa dilakukan untuk mengatasi pandemi COVID ini. Dan pastinya, bukan mudah. Makanya kita berdebat. Kenapa misalnya, kok yang diambil PSBB, Pembatasan Sosial Berskala Besar, kenapa tidak karantina wilayah? Kenapa tidak karantina rumah? Karena semua pilihan itu membawa konsekuensi masing-masing. Salah satu konsekuensinya, kalau ada karantina rumah atau karantina wilayah, maka negara harus menyediakan kebutuhan pokok, bahkan hewan ternak, hewan peliharaan, masyarakat di situ. Bayangkan nggak, kalau yang di karantina itu sebuah provinsi. Tapi kalau yang di karantina itu hanya sebuah rumah, maka mudah sehari memberikan makan kepada mereka, agar mereka tidak berpergian kemana-mana. Nah, ini yang sebenarnya tidak diantisipasi oleh pembentuk undang-undang. Karena itu, pasal 93 itu masih dalam rangka kasus yang spesifik. Jadi, ada orang yang melanggar, ada orang yang tidak patuh, muncullah kedaruratan karena ternyata gara-gara dia spreading tinggi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dalam kasus COVID-19 ini, sebelum adanya perumuran pun, sudah terjahat di kedaruratan itu dan sudah dinyatakan oleh Presiden. Jadi, bukan penyebabnya perumuran itu tinggal berlaku pasal 93, tapi kedaruratan tersebut adalah sesuatu yang dinyatakan sendiri oleh Presiden dan tidak melihat siapa pelakunya, tapi hanya melihat bahwa ada virus yang namanya COVID-19. Begitu ya, Bu? Baik. Tadi telah dijelaskan bahwa Li mengatakan bahwa kejahatan yang, apa namanya, ketentuan sanksi yang ada di dalam pasal 93 adalah termasuk dalam pengertian pelanggaran. Apakah demikian? Ya, menurut pengetahuan. Baik. Dari mana dasar ahli mengatakan bahwa ketentuan pasal 93 itu adalah merupakan suatu pelanggaran. Coba perangkan ahli dalam perspektif hukumnya. Yang mulia, di sini ahli dipanggil berdasarkan keahlian dan tentu reputasi yang dipercaya oleh Majelis Hakim sehingga apa yang ahli katakan tentu didasarkan pada pembelajaran selama ini. Teori-teori yang selama ini. Bahwa kalau kita belajar hukum itu tidak hanya cukup membaca undang-undang, tapi kita tahu harus azasnya, prakteknya, perbandingannya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan itu sudah menjadi pengetahuan umum di dalam hukum pidana yang kita juga pelajari sebagai mahasiswa hukum. Ada yang namanya kejahatan, ada yang namanya pelanggaran. Dan kalau kita bicara kejahatan, maka umumnya kejahatan itu rata-rata diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Ada juga ketentuan-ketentuan di luar hukum pidana kita undang-undang hukum pidana yang biasanya memang korbisnisnya di sana. Misalnya undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, itu undang-undang tentang pidana. Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, itu pasti pidana perspektifnya. Tapi kalau ada undang-undang kekarantinaan kesehatan masyarakat, pasti bukan hukum pidana. Bukan undang-undang yang mengatur korbisnisnya masalah pidana. Tapi ini adalah masalah bagaimana mengatasi kesehatan masyarakat yang berarti bisa kita golongkan sebagai hukum administrasi. Nah, tetapi kita tahu bahwa untuk tegaknya hukum administrasi itu kadang-kadang dibutuhkan sanksi pidana. Makanya di dalam hukum administrasi pun ada sanksi pidana-nya. Tetapi sanksi pidana itu bukan main job, bukan main bisnis dari undang-undang itu. Undang-undang itu bertujuan untuk bagaimana mengatasi penyakit pandemi kesehatan masyarakat. Bukan ditujukan untuk menghukum masyarakat yang melanggar pandemi. Beda sama pemberantasan korupsi memang dimaksudkan untuk menghukum orang yang melakukan tindak pidana korupsi atau terorisme. Jelas bedanya? Boleh, ya. Tadi Ahli menerangkan bahwa di dalam kitab undang-undang kebidana ada pembidaan tentang kejahatan dan pelanggaran. Jika demikian, kita ketahui bersama di dalam kitab undang-undang kebidana adalah terdiri dari tiga buku. Bab satu tentang ketentuan umum, bab dua tentang kejahatan, dan bab tiga tentang pelanggaran. Artinya pelanggaran di sini diatur tersendiri dari bab kejahatan. Nah, terkait dengan hal itu, saya ingin menuntut pendapat Tafali, apakah di dalam pasal sembilan tiga itu ada yang mudian menetapkan suatu ketentuan yang menetapkan bahwa pasal-pasal ketentuan pidana yang ada di dalam, terutama pasal sembilan tiga itu adalah merupakan masuk dalam bab pelanggaran atau sebagai suatu bentuk pelanggaran. Ya, kalau begitu saya balik, apakah saudara jaksa penuntutupu yakin bahwa itu adalah kejahatan? Saya yakin itu kejahatan. Oke, jadi terima saja saya juga tidak bisa membantah bahwa yang namanya melanggar prokes, yang namanya tidak mematuhi prokes itu adalah kejahatan. Maka, Bapak-Bapak sekalian, yang mulia sekalian, tolong adili semua Republik Indonesia yang melanggar prokes karena itu merupakan sebuah kejahatan. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Kau selalu ada di setiap tetap hotiku. seva sampai jumpa di video selanjutnya. Duhai Allah tak cukup kata Melukiskan rasa cintaku Hidup dan matiku segalanya Ku serahkan kepadamu Ku serahkan kepadamu Ku serahkan kepadamu Kepadamu Kau selalu ada Di segala suasana hatiku Kau selalu ada Di setiap tetap jantungku Duhai Allah tak cukup kata Melukiskan rasa cinta Sesuatu Kau selalu ada Ku serahkan kepadamu